selamat menikmati yaitu pen injeksi sobat-sobat sekalian disini kita sudah ada satu unit mobil Isuzu Panther 2,5 turbo sebenarnya tidak ada keluhan yang cukup berarti pada mesin mobil ini semuanya sebenarnya masih cukup normal tetapi si pemilik menginginkan tenaga yang lebih dari standarnya dan setelah kita periksa timingnya bisa dilihat di bagian bawah sini untuk melihat posisi garis timing kita bisa menggunakan cermin untuk bisa melihat garis diantara bodi pompa injeksi dan garis yang ada di cover tamernya disini tadi kita lihat masih standar lurus belum ada pergeseran sama sekali lalu selain timing ini nanti kita akan tambahkan dari full load adjusternya kita tambahkan debit minyaknya karena tadi kita perhatikan yang pertama asap sangat tipis dan hampir tidak terlihat dan yang kedua responsibilitas dari gas itu kurang jadi ketika di gas itu tidak bisa langsung responsif tetapi ada semacam keterlambatan dalam kenaikan RPMnya hal itu bisa disebabkan oleh setelan bahan bakar yang kurang kurus lalu setelah full load adjuster nanti disini EGR sudah saya lepaskan karena akan kita bersihkan disini bisa dilihat sudah sangat tebal keraknya untuk bagian disini tadi sudah saya bersihkan ini kita lihat EGRnya ini keraknya sudah lumayan dan satu lagi ini bisa dilihat ya ini nanti yang akan kita bersihkan juga dan yang paling utama adalah ini dan ini juga sebagai pengetahuan untuk sobat-sobat yang belum tahu untuk melepaskan klaim dari full load adjusternya kita cukup mendorong sekuatnya agar bisa terlepas karena menggunakan pengancing yang berupa ini oring karet hitam itu bisa dilihat ya itu adalah pengancingnya jadi tidak ada pengancing apapun selain karet tersebut pemasangan pun tinggal kita dorong cukup kuat agar bisa masuk sampai ujung oke saya rasa penjelasannya cukup ya ini untuk regulating pallet sekilas kalau diperhatikan itu sudah cukup segitu sementara kita tidak tambahkan terlebih dahulu tinggal kita lihat nanti bagaimana suaranya jadi sementara yang akan kita lakukan adalah memajukan sedikit derajat timingnya lalu menambahkan sedikit debit minyak dari full load adjusternya dan terakhir kita bersihkan EGR nya seperti kalian ini bisa dilihat ya ini baru yang ininya pipa ini yang kita bersihkan ini kera-keranya sudah bisa dilihat banyak sedangkan untuk EGR nya sendiri ini belum belum ada yang kita bersihkan kita jumpa bersihkan CES 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati